Intro Kritikan muncul seiring pembagian bantuan paket sembahko presiden yang dinilai tidak merata dan tidak tepat sasaran. Agar tak lagi salah sasaran, Menteri Sosial Juliari Batubara kemudian memberi kewenangan Ketua RTRW untuk mendistribusikan bagi warga yang belum menerima bantuan. Sudah sejak awal April, bantuan paket sembahko presiden senilai 600 ribu rupiah dibagikan untuk warga yang terdampak virus corona. 3,7 juta keluarga berhak menerima bantuan ini. Tetapi muncul kritikan, pembagian bantuan ini tidak merata dan tidak tepat sasaran. Saat sidak pemberian bantuan di Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur siang tadi, Menteri Sosial Juliari Batubara menilai masalah tersebut karena data warga yang berhak menerima tidak sesuai di tingkat RTRW. Mensos kemudian memberi kewenangan kepada RTRW untuk mendistribusikan kepada warga yang belum menerima bantuan. Keluarga yang sudah terima bantuan sembahko dari Pemprov ataupun dari siapapun, ya sebaiknya tidak diberikan lagi, tapi diinformasikan dan diberikan kepada keluarga lain yang belum menerima sembahko apa-apa. Warga yang terdampak itu jumlahnya lebih daripada sembahko yang kita drop, kita atur bagaimana yang sudah pernah terima dari Pemprov di KIS sebelumnya tidak usah diberikan lagi dan yang belum mendapat, tapi memang keluarga tersebut membutuhkan, keluarga yang terdampak diberikan kepada mereka. Walaupun didata nggak tercantum, Mbak ya? Walaupun itu diatur di lapangannya saja begitu. Selain Kementerian Sosial, pembagian paket sembahko juga dibantu oleh beberapa institusi seperti polisi dan TNI. Hari ini 300 paket sembahko dibagikan ke permukiman warga di wilayah Pesanggerahan Jakarta Selatan oleh Kementerian Pertahanan. Warga di lima RT mendapat bantuan yang diberikan oleh Direktur Bela Negara, Brigjen TNI Jubei Levianto. Selain bantuan sembahko, akan dibangun dapur umum untuk menyediakan makanan siap saji bagi masyarakat terdampak virus corona. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati dan Teddy Suteja, INews, melaporkan. Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur menyiapkan puluhan ribu lombar kartu sahabat dan beras untuk warga terdampak pandemi corona. Menariknya, dalam penyeloran bantuan tersebut, Pemkot Kediri memberdayakan para tukang becak. Ada cara unik yang dilakukan pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur dalam menyaruhkan bantuan kepada warga yang terdampak pandemi corona. Alih-alih menggunakan pikap, penyeloran bantuan justru memberdayakan tukang becak yang juga merasakan dampak ekonomi akibat corona. Tukang becak diperdayakan agar mereka mendapatkan penghasilan meski sepi penumpang. Karena kan yang kita lihat ya, yang secara langsung berdampak itu kan transportasi masyarakat itu kan langsung berdampak nih. Nah, salah satunya adalah tukang becak. Sebenarnya kita bisa menggunakan pikap juga bisa. Tapi kalau kita lihat, kita ingin tukang becak itu juga bisa muter ekonominya saja. Jadi kita bantu tukang becak itu melalui program ini. Kita juga bantinya satu paket cuma 5 ribu rupiah gitu ya. Tapi kalau dia bawa 10 paket itu kan dari 50 ribu. Nah ini salah satu kota Kediri, cara kota Kediri untuk memutar perekonomian lah. Walaupun sedikit yang penting ada. Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur membagikan kartu sahabat atau santunan hadapi bencana tunai dan beras untuk 695 warga di Kelurahan Gronggo. Bantuan ini dimuat dan diselarukan langsung oleh para tukang becak dengan dilampingi regu tagana ke masing-masing rumah penerimaan manfaat. Hingga saat ini bantuan telah diselarukan ke 15 kelurahan di Kediri dengan jumlah penerima kurang lebih 10 ribu kepala keluarga. Di tengah peringatan Hari Pendidikan Nasional, sejumlah mahasiswa di Tanah Toraja dan gerobokan justru harus naik gunung dan masuk hutan untuk belajar. Ya, hanya di atas gunung para pelajar ini bisa mengakses internet demi belajar dan mengerjakan tugas secara online. Sambil mengangkat handphone mereka tinggi-tinggi, bocah-bocah ini berjalan kaki, menyusuri jalan setapak dan terjal. Bukan untuk pamet, namun mereka tengah berburu sinyal internet. Ya, untuk sekedar mengerjakan tugas sekolah saja, anak-anak desa hutan di desa Segoro Bunung, Samatan Gabus, Gerobokan, Jawa Tengah ini harus masuk ke hutan. Pohon raksasa ini rupanya menjadi tempat yang paling mendapat sinyal. Dengan tekun, para siswa langsung mengerjakan tugas dari sekolah yang rupanya sudah bertumpu. Keluar masuk tengah hutan sudah menjadi keseharian mereka. Maklum saja, desa mereka yang cukup terpencil belum terjangkau internet. Satu hal yang mereka takutkan adalah jika turun hujan. Pasalnya jalan menuju hutan tertutup tingginya air dan lumpur. Kondisi serupa juga dialami puluhan mahasiswa dan pelajar di Kecamatan Masanda, Kabupaten Tanatoraja, Sulawesi Selatan. Mereka terpaksa naik turun gunung hanya untuk mencari jaringan internet. Demi mengejar cita-cita, rasa lelah saat mendaki gunung tidak mereka hiraukan. Hanya di gunung Tado Puang Bayo inilah mereka bisa mengakses jaringan internet. Dalam sekejap, mereka sudah berjibaku mengerjakan tugas yang diberikan dosen serta guru mereka. Sungguh ironis, di tengah kemajuan teknologi di Indonesia, sejumlah desa di Kecamatan Masanda, Kabupaten Tanatoraja masih belum bisa mengakses internet. Kalau jaringan kami tidak ada, khususnya di Kecamatan Masanda ini, karena kami sangat memerlukan itu, makanya kami ke gunung untuk mencari jaringan agar bisa kuliah online seperti mahasiswa-mahasiswa yang ada di kota. Besar harapan kami kepada pemerintah agar bisa memfasilitasi kami supaya kami tidak lagi naik turun gunung untuk mencari jaringan melakukan kewajiban kami sebagai mahasiswa atau pelajar. Semangat mereka bisa menjadi lecutan bagi kita semua. Pemerataan pendidikan dan fasilitasnya menjadi mutlak bagi seluruh anak Indonesia dimanapun berada. Tapi paling tidak, di tengah ketidakpastian pandemi corona, kita masih bisa tersenyum melihat anak-anak masa depan bangsa begitu semangat mengejar cita. Tim Liputan AY News melaporkan. Perjuangan para pendidik di tengah pandemi COVID-19 semakin diuji. Beragam cara dilakukan agar murid-muridnya bisa terus mendapatkan ilmu yang berguna. Seperti yang dilakukan para guru di Sumeneb, Jawa Timur dan Gerobokan, Jawa Tengah berikut ini. Sejak pandemi COVID-19, Ava Fathur Rahman, guru ASN di SDN Batu Putih, Lauk 3, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenet, Maudera, Jawa Timur, tidak lagi mengajar anak didiknya di sekolah. Dengan sabar setiap hari, Pak Afan melewati jalan rusak dan berlumpur untuk bisa sampai ke rumah anak didiknya. Secara bergiliran, guru yang akrab di Sabah Pak Afan ini memilih mendatangi rumah anak didiknya satu persatu agar mereka tetap bisa belajar. Hal ini dilakukan karena mayoritas anak didiknya tidak memiliki ponsel pintar untuk bisa belajar online dari rumah sesuai arahan Kemendik Buteri. Mendatangi siswa saya satu persatu. Itu untuk mengecek. Secara bergiliran seperti itu. Bagi anak yang sudah selesai membaca, itu kemudian saya rolling ke anak yang lain. Jadi seperti itu. Mereka rata-rata senang. Saya belajar di rumah sama Pak Afan. Pak Afan baik. Terus? Dan guru telah dan saya. Saking kangennya. Saking kangennya manis. Kita temukan. Cuk, 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 cuk. Hayuma, siswi kelas Taman Kanak Anak Togo Tirto I di gerobogan Jawa Tengah, menangis sedih memeluk guru yang datang ke rumahnya. Ia menangis karena rindu berkumpul dengan teman-teman dan guru kelasnya untuk belajar bersama-sama di sekolah yang telah ia tinggalkan selama dua bulan. Dengan menyusuri jalan persawahan, para guru ini berhenti di setiap rumah dan memberikan tugas serta bimbingan belajar kepada para murid. Mengajar door-to-door adalah salah satu cara bagi murid yang tidak memiliki ponsel pintar untuk belajar online. Dari Semenep Jawa Timur dan gerobogan Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, sebanyak 259 wisudawan dari Universitas 11 Maret Surakarta mengikuti wisuda secara online di tengah pandemi COVID-19. Pemindahan kucir yang biasanya dilakukan oleh rektor kini diwakilkan oleh orang tua di rumah masing-masing. Universitas 11 Maret Surakarta menggelar wisuda terhadap 259 mahasiswa pada Sabtu pagi tadi. Wisuda digelar secara online di tengah pandemi COVID-19. Seluruh wisudawan mengikuti proses wisuda dengan pihak universitas melalui aplikasi online dari rumah masing-masing. Jika biasanya pemindahan kucir dilakukan oleh rektor universitas, dalam wisuda online ini, hal ini diwakilkan oleh orang tua wisudawan. Meski demikian, ratusan kursi untuk wisudawan tetap digelar dan ditata rapi di gedung auditorium GPH Haryo Mataram. Salah seorang wisudaan mengaku cukup sedih dengan kondisi wisuda online seperti ini karena tidak bisa dirayakan bersama dengan wisudawan lainnya. Namun ia bersyukur, pihak kampus memudahkan proses wisuda secara online ini. Kita tidak bisa selebrasi sama teman-teman ataupun pada, tapi dipermudahnya itu untuk agitasi ngurus wisudanya di kampus itu dipermudah dengan lewat bidfak bisa digoseng atau apa, lebih dimudahkan dari kampus seperti itu. Untuk saat ini, sementara masih tidak ada ngurna seperti ini, penting wisudanya setiap ini saja karena kita kan tidak tahu kalau kita berkumpulkan nanti tertutupan. Jadi ini lebih baik daripada wisuda langsung ketika dikondisi seperti ini. Pihak kampus menyatakan wisuda secara online ini mempunyai kerudukan yang sama dengan wisuda secara langsung. Wisudawan diharapkan dapat menggunakan gelar yang baru ini dengan baik dan sebagaimana mestinya. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, ANYUS melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, usai jeda kami akan ajak Anda menilai keindahan sebuah masjid bersejarah di Palembang dan sesaat lagi dalam segmen Hikmah Ramadan. Tetap bersama kami di AYIS Malam. Terima kasih telah menonton!